Halo guys, jangan lupa ya, subscribe Jangan lupa like, comment Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Lucu-lucu gaming ya Lucu-lucu gaming Lucu-lucu gaming Subscribe lucu-lucu gaming ya guys Oh, blok Like, terus share itu Lucu-lucu gaming, oke? Jangan lupa kalian like, pokoknya jangan lupa Terus jangan lupa subscribe, oke? Hai, balik lagi di LLG. Selamat datang di hari terakhir Minggu Kedua Regular Season MPL Season 5. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Hari ini ada dua pertandingan yang sangat seru. Pertandingan pertama, mempertemukan EVOS melawan Onyx. Yang kedua, pertandingan antara RRQ melawan Alter Ego. Kita masuk ke pertandingan pertama, EVOS melawan Onyx. Game pertama, pertempuran berjalan sangat sengit. Sempat terjadi kejar mengejar kill walaupun pada akhirnya Rack berhasil menghancurkan tim Onyx Esports. Game pertama ditutup dengan pertempuran seru di depan base. 1-0 untuk EVOS. Game kedua, Luminaire berhasil memancing kemarahan tim Onyx Esports, sehingga semua damage mengarah ke dirinya. Berkali-kali tim Onyx termakan provokasi ini, hingga akhirnya EVOS Legends menekuk Onyx Esports 2-0. Berikut cuplikan interview dari Luminaire dan coach dari EVOS. Dari coach sih, karena katanya coach lawan Onyx gak perlu turunin Bajan, jadi reaksi aja cukup. Guys, tim kita sekarang kan berenam. Yaudah itu enam itu tim. Siapapun yang main, pokoknya berenam anggap aja. Bangki play, you want? Ya, maybe for the fans. We do anything for the fans. Oh, ya. Gak ada. Aku aja main tank mid baru sehari. Sama aja kayaknya. Kemarin kan, sen kemarin, Gaudil juga kalah dia. Sama aja kayaknya. I mean, in defense, my target, I'm definitely gonna say, it's to reach MSE, and we want to fall out of first placing in MSE as well, so, and then afterwards M2, we want to be first in M2 as well, so, our target's not just MSE, our target's for the entire area, and we're looking towards that. I guess the difference is, they are much younger compared to Aura and Domki, they are a lot older adult history, so, they bring a different amount of experience, whereas, like, right now, it was more of Aura and Domki being more of, like, the leaders in Unity back then, but now it's time for one, they start, like, to all step up, and they're doing it, they're just fine. So, it's more of, when new players come in, they bring more motivation to the other players, saying that, you know, these guys want to release the team to be able to be a champion. Nah, kali ini ada cerita unik nih guys, kita ada interview dari Reksi, yang diminta main oleh Coach Evos, baru kemarin malam, gimana ceritanya? Berikut interviewnya. Setelah dikasih tau, itu apakah langsung latihan atau gimana? Biasanya langsung latihan. Malam kemarin pulang dari sini. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua. RRQ melawan Alter Ego. Biba! Ayo! 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 Pada game pertama, RRQ Hoshi kalah draft bila dibandingkan oleh Alter Ego. Draft yang tidak terlalu kuat ini terlihat jelas di mid game, dimana RRQ Hoshi berkali-kali dibuat melempem oleh Kufra dan Varsha. 1-0 untuk Alter Ego. Game kedua, RRQ Hoshi kembali melakukan draft yang buruk. Meskipun pemain Alter Ego terkena pick up berkali-kali, tapi RRQ Hoshi tetap tidak berhasil menumbangkan Alter Ego. Secara mengejutkan, RRQ Hoshi kalah 2 game langsung. Skor 2-0 untuk kemenangan Alter Ego. Berikut cuplikan interview dari Yam dan Maungzi. Lalu, Icons? Kalau perasaannya sih, mungkin udah kalo dari awal udah ketebak ya, kalo dari guanya pribadi. Karena pas belum mulai tadi gua sempat ngomong sih, sempat kepikiran juga. Ini kita bakal menang lawan RRQ. Kayak keputur aja, karena ketemuan pertama Icons kalah lawan RRQ sedang kita kalah lawan. Icons, sedang kita kembali dari ini. Dan mungkin kedepannya nggak bakal kayak gini gitu, cuman ini pembukaan doang sih kalau bagi gue ya Pembukaan doang, ya feeling pembukaannya kayak gitu Cuman kalau kedepannya sih ya kita pasti yakin menang sih Mungkin lebih simpil lagi nih ya di kategori kan ya Kalau on-in itu typical factor yang nahan badan dan nge-trigger musuh lah Kalau wewe ini tipe offline yang benar-benar bisa nge-core dan bisa ngendong team gitu sih Kalau on-in kayak gitu, kalau wewe kayak gitu Adhima Sandoko Ya kalau pendapat gue pribadi kalau masalah Adhima Sandoko ya Memang dari dulu tuh dia benar-benar bantu kita dari season 3 Walaupun dia posisi yang nggak di coach ya tapi dia benar-benar ada buat kita Dan dia benar-benar punya suatu nilai dimana dia bisa ngeliat orang ini jagonya dimana Dan ini orang ini mampunya sampai mana Itu kemampuan dia Dan dia ada di sisi kita ya seneng lah Kalau persiapannya sih belum ada sih kan kita kan baru kelar juga sih kan Dan ya paling kita pengennya di minggu depan tuh Kalau onyx sama gameplay ya Proban rosternya ada lah gitu Kalau dari gue gue pengen ya kayak Udil main Terus dari gameplaynya kayak Awat terus Kido main Jadi ya ketemu lagi lah gitu Kan kita kan udah lama nggak tunamen Kalau masalah itu sih gimana ya Kalau dikatain cukup Sebenernya kalau dari gue gue sih bodo amat sih Kalau dikatain kayak gitu Mungkin ada beberapa dari kita yang kayak merasa gimana Cuman kalau dari gue kan gue sempat buat status juga waktu itu kan Ya up mental aja dulu biar nggak kementeran gitu loh Ya gimana ya Karena mental juara tuh perlu disiapkan dengan bener-bener mateng gitu Nggak setengah-setengah Ya kayak contoh aja kan mereka menang Mereka menang di game 2 aja masih salah-salahan ngeblame gitu Sedangkan kita kan kita kalah ya rekan Itu loh Ya siap Nggak ada kata nggak siap kalau buat mereka Ya tunggu aja Pas ketemu kalian gue main Dan gue ngelalai disana Oke itu dia info update lengkap di hari terakhir seputar regular season ini minggu kedua Terus pantengin LG ya guys untuk info lengkap mengenai MPL season 5 Dan tentunya jangan lupa like video ini Comment dan subscribe Sub indo by broth3rmax